Berita Indonesia Ling, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Tapi target ada gak sih yang mau dicapai gitu di tahun 2020? Yang belum tercapai. Saya cita-cita banyak banget. Ini ada satu obis saya lagi. Ada klub ada juga saya gabung ya sama Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini ulang tahun Keanu sebenarnya ya. Saya itu dapat kesempatan. Terima kasih lupa Selly. Aku yang seneng juga nih. Saya. Terharu dan seneng sih. Saya itu kasih kesempatan untuk ada Keranjang Bali. Ya itu salah satunya ya. Banyak sekali untuk yang apa yang saya kejadian sekarang. Tahun-tahunnya ada. Kenapa saya juga pilih Keranjang Bali juga. Pengen banget kita itu. Karena saya kenapa. Tertarik sama Keranjang Bali awalnya itu dia bikin UMKM dengan harga modal ya. Harga modal itu mereka ngambil untung. Dan selama pandemi itu yang paling menjadikan sebenarnya UMKM. Jadi saya di situ ada berpaginya. Dan akhirnya saya menawarkan diri selain rumahku. Itu sih sebenarnya ceritanya. Wah ini sebenarnya berpagi dong. Kalau udah berpagi itu dan bisa mencakup banyak UMKM itu adalah pahalanya. Karena saya menawarkan diri kalau ada ini. Boleh deh. Dan akhirnya malah setelah dua hari ya selama di sejarah. Itu sih sebenarnya. Berarti bisnis kembali. Iya kalau cita-cita kalau apa bisnis itu kayak air yang ngalir aja. Tapi kalau dibilang cita-cita waduh banyak banget. Terlalu banyak banget. Tapi dengan Mbak Seri ini mungkin bidangnya selalu harusnya. Nah Mbak Seri bidangnya itu lebih kemana? Ya kita lebih ke kerjasama sip, partnership gitu. Awalnya aku juga kaget gitu. Dikira bercanda soalnya pertama kali datang. Terus ingat kan. Oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya. Kedek keranjang gitu kan. Awalnya memperkerjakan itu kan orang gitu. Terus kita jadiin CS. Terus akhirnya dengan adik itu saya kaget. Keranjang trafficnya mulai naik gitu loh. Kenapa? Ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya tuh? Fitri. Fitri gitu kan. Nah disitu saya mulai oh ya ampun. Iya ya maksudnya berdampak loh seperti itu. Dengan kita membantu orang, berbagi. Ternyata berdampak. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung. Terus Kak Baim ngomong begitu aku pikir bercanda. Karena kan bahasanya. Saya kan bercanda-bercanda dulu. Iya gitu. Terus akhirnya aku minta kontaknya. Aku telpon. Ini beneran serius gak sih gitu kan. Beneran serius. Dan bilangnya mau hadiah buat Kiano ulang tahun gitu. Wah maksudnya aku agak kaget ya. Jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado. Tapi buat masa depan gitu kan. Ini kan masa depan. Jadi aku apresiasi banget. Makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih. Jadi yaudah langsung deh. Aku kejar nih. Jadi awalnya itu sebenernya. Apa sayang boleh? Boleh. Jadi awalnya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Apa nih ya sayang. Maaf ya itu cicak. Oh. Apa. Oh iya bener cicak. Jadi saya itu awalnya itu gak sengaja. Ke keranjang gara-gara saya nemuin orang di jalan. Tukang parkir. Yang istrinya tuh gak ada kerja. Gak punya kerja. Akhirnya saya. Kau punya kerja mas. Saya udah berapa hari disini. Dua bulan tuh gak salah ya. Sehari ini saya. Saya bantuin gak di kerja. Mau gak? Saya bilang. Sehari ini. Saya besok pulang. Mau gak? Nah itu gak ada settingan awal sehari. Jadi. Saya dari situ ke keranjang Mali. Itu gak ada settingan sama-sama. Dia itu kita. Untungnya di vlog ya. Di vlog itu kelihatan banget. Dan dianya juga bilang. Saya. Saya selalu begitu ya. Saya mengedepankan. Saya gila rancaranya orang tuh. Jadi semua penghantianannya. Akhirnya udah. Saya ketemu sama. Mbak Dian ya. Iya. HFB-nya. Mbak Dian. HFB. Jadi dari situ. Saya ketemu. Dan setelah saya ke sana lagi. Pas 2 hari. Dia sudah bekerja menjadi OB. Oh iya, iya, iya. Iya. Jadi saya senang banget. Dan itu cerita saya di vlog itu ada semua. Dan itu real. Karena real. Karena celain kan juga. Kita bukan orang bodoh ya. Settingan sama enggak itu kelihatan dari mata sih ya. Dia kelihatan dari cara dia ngobrol. Dari cara kita. Nawari ya. Karena apalagi dia bukan orang seperti pemain. Seperti saya. Jadi dia pasti real semuanya. Itu dia. Itu pertama kali saya mengatakan. Makanya sekarang ya.